Oke mari kita melihat saudara suatu perumpamaan yang luar biasa Kita telah bicarakan tentang perumpamaan dari minggu ke minggu Dan saya kata kenapa begitu penting jemaat belajar tentang pelajaran Tuhan Yesus Dalam kitab Matius 13 saja satu pasal Tuhan bicarakan tentang perumpamaan kerajaan Allah Tujuh perumpamaan kita melihat Kita telah melihat bagaimana Tuhan ceritakan perumpamaan dari mulai kerajaannya Sampai kerajaannya di bumi tercemar Dan pada hari ini kita melihat akhir dari kerajaannya apa yang akan terjadi Makanya saudara dan perumpamaan ini sangat profetik Profetik bukan saja bernubuat tetapi profetik adalah hal-hal agenda Tuhan Yang dinyatakan kepada jemaat melalui firmanya yang diberikan pengertian oleh roh kudus Amin saudara Dan oleh setelah itu kita melihat perumpamaan yang terakhir Kerajaan Allah di bumi ini Ada mulanya, ada akhirnya Ada taburnya Masa taburnya Ada masa penuaiannya Ada masa proses pertumbuhannya Dan ada proses dimana Tuhan akan kirimkan malaikatnya Untuk menuai apa yang sudah ditabur di bumi ini Sangat singkat Pasal 13 Dari ayat 1 sampai terakhir menceritakan Bagaimana kerajaan Allah itu bermulai dari benih yang sangat sederhana Tuhan paling suka pakai hal-hal yang sederhana Biji sesawi Yang dibandingkan dengan biji yang lain paling kecil Saudara saya pernah bawakan Lihatkan saudara biji sesawi itu lebih kecil dari seekor semut Iya kan? Tapi biji sesawi yang kecil saya katakan mempunyai kode genetik yang menentukan pertumbuhan itu Itu adalah roh kudus Jika kita izinkan Genetik kode itu bekerja di dalam hidup kita Maka kita akan mulai terjadi suatu transformasi Yang lama berlalu Yang baru mulai Nyata Semakin hari kita diubahkan semakin seperti Kristus Dulunya marah-marah Sekarang suka cita Dulu suka kedagingan Sekarang suka kerohanian Dulu gak suka doa Shopping Sekarang suka berdoa Betobatlah mereka yang masih belum suka Gak apa-apa Haleluya Reja adalah proses dimana kita terus bertumbuh Di dalam Tuhan Saudara ada satu kerinduan Harus ada satu kerinduan yang amat dalam Mencari Tuhan Dalam doa Maupun dalam firman Kenapa saya harus tekankan ini Sebab saya tahu sudah Banyak dari kita mengalami Menghadapi pergumulan demi pergumulan Saya tahu mungkin bagi saudara-saudara tidak bisa melihat Tapi bagi ibu Saya percaya bagi kami yang sudah melayani Tuhan Kami dapat melihat dengan jelas Kunci terobosannya tidak ada di luar sana Adanya di dalam Yesus Kristus Haleluya Beri tepuk tangan Saya kaya mau ucapkan Terobosan ada di dalam Yesus Kristus Amin saudara Saudara boleh cari keluar Saya boleh katakan Saya jamin saudara pasti kecewa Saudara boleh cari buku Buku hanya memberikan informasi Tapi firman Allah Transformasi Haleluya Beri tepuk tangan bagi Tuhan Transformasi harus terjadi Saat transformasi itu terjadi Barulah terobosan itu Saudara alami Amin saudara Saya melihat saudara banyak yang dialap Yang mengalami terobosan Terobosan hidup Di dalam hidup saudara Luar biasa Saya sangat suka cita Saudara kalau tanyakan Apa yang membuat Bapak sangat senang Selain Tuhan Yesus Saya adalah suka cita saya Kedua adalah melihat jemaat Sendiri Mengalami Tuhan Yesus Mengalami perubahan dalam hidup mereka Rumah tangga dipulihkan Suami istri menjadi Sangat mengasihi satu dengan yang lain Anak-anak dipulihkan Orang sakit disebukan oleh Tuhan Yesus Haleluya Itu membuat saya suka cita Amin haleluya Beri tepuk tangan saudara Saudara jangan salah bagi kami Keuangan bukan sesuatu yang membuat saya suka cita Tapi melihat Kehidupan Diubahkan oleh Tuhan Diberkati Tuhan Membawa jiwa-jiwa Itu yang membuat saya senang Saya kasih tahu Itu yang selalu membawa saya suka cita Amin saudara Itu yang selalu melihat Jika saya melihat Kehidupan saudara berubah Di dalam Yesus Itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa Mari kita melihat saudara Di dalam Matius pasal 13 Haleluya Kemarin pun Anak rohani saya Satu lagi Desi Kusinya bengkak Panas Infeksi Datang berdoa Sudara Sudah berapa hari Sakitnya Desi Sudah seminggu Mau ke dokter gigi Terlalu mahal Akhirnya beriman sajalah Amin saudara Sudara kadang-kadang Kekurang itu bukan Satu yang tidak baik Amin saudara Katakan amin Yesus Aduh gak ada uang Kadang-kadang bagus Gak ada uang Mentok Kalau mentok kemana Ya ke atas lah Mau jalan mana lagi ya kan Sengaja Tuhan mentok Aduh ke dokter gigi Lagi gue setengah habis Bersyukur lah Tuhan terima kasih Gue gak ada duit Akhirnya gue harus percaya Hama elu aja Dan kemudian Tuhan langsung Sem Sembuk Makanya saya gak kasih duit Sekalipun anak Nggak kasih duit Iman sama Tuhan Amin saudara Biar iman Iman itu lebih dahsyat dari uang Katakan amin Amin Halilu Iman kepada Tuhan Duit itu hal yang kecil Amin saudara Mari kita lihat Matius 13 47 sampai 50 Halilu Demikian pula hal Kerajaan surga itu Seumpama pukat Yang dilabuhkan di laut Lalu mengumpulkan Berbagai-bagai jenis Ikan 48 Setelah penuh Pukat itu pun Diseret orang ke pantai Lalu duduklah mereka Dan mengumpulkan Ikan yang baik Kedalam pasu Dan ikan yang tidak baik Mereka buang Benar baik-baik Demikianlah juga Pada Akhir jaman Kita sudah dekat Di akhir jaman Benih firman Sudah ditanamkan Hampir ke seluruh dunia Alkitab Sudah diterjemahkan Beribu-ribu Bahasa Injil sudah disebarkan Kemana-mana Penuayan sudah Maaf Ladang sudah Kuning Baik itu ladang Kerajaan Allah Saya mau sudah dengar Maupun ladang Kerajaan Setan Di akhir jaman ini Kita akan melihat Yang jahat Akan semakin jahat Yang kudus Akan semakin Kudus Pada saat Kerohanian Dunia akan semakin Gelap Gereja Seharusnya Semakin Perang Haleluya Amin Ini ada sesuatu Yang kontras akan terjadi Makanya dikatakan Pasal 13 ini Kita telah melihat Terakhirnya Yang Tuhan katakan Dan perumpah Ya kan Pertama Selalu Benih Ya kan Benih 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 Sekarang Penuanya Malaikat 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 akan Datang Memisahkan Orang jahat Dari orang benar Lalu Mencampakkan Orang jahat Kedalam dapur Api Jelas sekali Itu adalah Gambaran Sebuah neraka Sanalah akan Terdapat Ratapan Dan Kertakan Gigi Mengertikah Kamu semua itu Tuhan Yesus Kan tanya Sebelumnya Murid-murid Tidak Mengerti Harus Tuhan Jelaskan 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 Tapi saya percaya Juga ini Profetik pada Akhir jaman Banyak orang Mulai Diberi Pengetahuan Ilahi Dan mulai Mengerti Rahasia Rahasia Firman Haleluya Amen Kita tinggal Di jaman Yang luar biasa Dulu Banyak Hal Yang terselubung Yang tidak Dimengerti Saat ini Roh Kudus Memberi Banyak Pengertian Tentang Firman Tuhan Wahyuannya Yang luar biasa Diberikan Kepada Gereja Untuk Memahami Ya kami Mengerti Dan melihat Perumpaman Yang penting Kenapa Perumpaman Ini penting Kalau kita Melihat Dua penghakimannya Akan terjadi Sudah di akhir jaman Mari kita Kita lihat dulu Di dua Korintus Ini adalah Paulus yang Katakan Kita melihat Pada akhir jaman Ada penghakimannya Akan terjadi Apakah kita Suka Apakah kita Tidak Percaya Tidak Percaya Itu Pasti Terjadi Laut Berbicara Berbagai Negara Dan Ras Manusia Itu Laut Selalu Laut Itu Bicarakan Tentang Berbagai Macam Manusia Ikan Tentu Bicara Tentang Jiwa Jiwa Khususnya Tentu Tentang Orang Yang Percaya Sebenarnya Net Atau Tadi Yang Dikatakan Jala Itu Yang Menangkap Ikan Adalah Hari Penghakiman Dimana Semua Orang Akan Dihakimi Karena Pada Saat Ikan Ditangkap Dan Ditaruh Di Atas Tanah Di Waktu Dipisahkan Semuanya Sudah Mati Berarti Penghakiman Itu Datang Setelah Tubuh Jasmani Kita Sekalipun Alkitab Tidak Terlalu Menjelaskan Tapi Kita Bisa Bayangkan Ikan Ini Udah Mati Baru Dipisah Berarti Sesuatu Penghakiman Terjadi Hanya Saat Kita Meninggalkan Tubuh Jasmani Oleh Sebab Itu Penghakiman Tuhan Adalah Penghakiman Saat Kita Masih Hidup Setelah Kita Meninggal Tidak Ada Yang Kita Bisa Ubahkan Saya mau Sudara Ingat Baik-baik Segala Sesuatu Masih Bisa Diubahkan Saat Sudara Hidup Di Bumi Setelah Setelah Kita Mati Kita Tidak Bisa Rubah Apakah Kita Selamat Apakah Kita Tidak Selamat Tergantung Pada Saat Kita Hidup Di Bumi Sudara Perhatikan Saya Tau Gereja Sekarang Jarang Membicarakan Nertang Neraka Dan Surga Karena Sangat Ofensif Banyak Orang Tidak Suka Tetapi Saya Percaya Sebagai Gembala Saya Harus Berikan Warning Terus Pimpinan Dengan Kasih Supaya Sudara Dapat Mengerti Hidup Ini Penting Segali Keputusan Sudara Penting Segali Langkah Dan Kehidupan Sudara Menentukan Keberadaan Saudara Di Kekekalan Bukan Saja Keselamatan Tetapi Upah Upah Yang Akan Tuhan Berikan Bagi Sudara Yang Setia Berkorban Melayani Tuhan Amin Sudara Luar biasa Sudara Kita Dapat Upah Di sini Sudah Begitu Senangnya Sepatu Yang Mahal Haleluya Apalagi Pada Saat Kita Masuk Itu Bukan Sepatu Yang Kayak Begini Sudah Lebih Bagus Dari Sepatu Cinderella Coba Yang Bagus Makota Dengan Permata Mas Semuanya Sudara Kita harus Ada Kerinduan Kerinduan Dalam Hal Hal-Hal Yang Di Atas Pada Saat Kita Melayani Di Bumi Bukan Maaf Merindukan Hal-Hal Di Bumi Lupa Hal-Hal Yang Di Prospektif Ini Penting mengatakan gini, lihat ya ayat 9 sebab itu juga kami berusaha, lihat kan Paulus berusaha kalau kalian bilangnya Paulus bukan berusaha lagi, Paulus banting tulang, Paulus berkorban Paulus dianyaya itu bukan berusaha lagi itu berikan seluruh hidupmu diam di dalam tubuh ini maupun kami diol supaya kami berkenan kepadanya, Paulus itu terus berjuang, supaya dia itu selalu berkenan di hadapan Tuhan, kenapa? sebab kita semua katanya dengar sudah Tuhan tetap menghakimi gerejanya, amin sudah, jangan katakan aku gak dihakimi, udah-udah selamat, benar tetapi Tuhan akan mengadili tugas yang telah disabdi berikan kepada kita, apakah kita setia melayaninya amin katakan amin amin sudah, disini yang dikatakan kita semua apakah Paulus saja berarti saudara dan saya katakan ke kiri kanan lu juga kamu juga kamu juga harus tanggung jawab di hadapan Tuhan iya kan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik ataupun yang jahat Paulus dikatakan lebih tepat bahasanya dia takut menghadapi Tata ini feel and trembling karena dia tahu pada satu saat dia akan muncul di hadapan Tuhan Tuhan akan menanyakan Paulus apakah kau telah lakukan visi dan misi yang aku berikan kepada dipimpin oleh roh kudus Paulus gemetan saudara kita semua harus mempunyai hati seperti itu bahwa kita tidak siasakan waktu talenta pengurapan segala yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk melakukan kehendaknya amin saudara hidup itu yang paling berarti adalah melakukan kehendak Tuhan itu bagi orang yang percaya orang percaya akan dihakimi orang tidak percaya akan dihakimi juga disini adalah yang dibicarakan adalah dengar dua tahta tetapi kemungkinan besar adalah terjadi pada saat yang sama pertama adalah tahta pengadilan Kristus tadi kita baru dibacakan tahta pengadilan Kristus called white throne judgment bahasa inggrisnya white throne judgment tahta kemuliaan tahta white itu biasa kemuliaan putih white throne judgment of Jesus Christ Tuhan Yesus sendiri yang akan menghakimi umatnya pada saat akhir jaman dikatakan dan kemudian maaf itu ada judgment seat of Christ maaf bahasa inggrisnya saya kembali judgment seat of Christ tadi tahta dan kemudian kedua yang kuahyu adalah pasal 20 kita melihat kuahyu pasal 20 ini adalah penghakiman atas orang yang tidak percaya lihatlah tadi adalah judgment seat of Christ sekarang yang ini baru saya katakan the white throne judgment pasal 20 ayat 11 sampai 15 saya mau sudah perhatikan oleh sebab itu kenapa kita harus kabarkan injil kenapa kita harus doakan keluarga kita supaya mereka bertobat dan selamat saya memohon saudara demi kasih Kristus kita harus tekun mendoakan orang-orang khususnya keluarga anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan sebab Tuhan janji satu orang percaya sekeluarganya akan diselamatkan dengar saudara tidak otomatis banyak orang yang otomatis tidak kenapa tidak otomatis saya katakan saat kita percaya kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus karena hanya melalui kesungguhan kita dalam Kristus baru dengar kekudusan itu mengalir ke orang-orang sekitar kita amin tapi kalau kita hidupnya asal-asalan seenaknya saudara kehidupan kita tidak akan menatakan dampak kepada orang di sekitar kita mereka tidak akan melihat kemuliaan Kristus dalam melalui kehidupan kita mana mungkin mereka bisa diselamatkan orang yang paling parah saya ingat Pastor Aaron Rajen saudara ingat Pastor Aaron Rajen yang ayahnya yang begitu parah yang minum dan mabuk-mabukkan yang sudah tidak mungkin kalau kita lihat di selamat Pastor Aaron yang setia memenangkan jiwa pergi kemana-mana melayani sebelum ayahnya meninggal Tuhan tetap ingat akan anaknya haleluya amin saudara kerinduan anaknya dia tidak akan izinkan ayahnya meninggal begitu saja karena pekerjaan Pastor Aaron sudah menyentuh hati Allah Bapak dia datangi di kuil orang Hindu saudara dia mabuk-mabuk dia mulai kabarkan singkat cerita saudara ayahnya di jama Tuhan diselamatkan haleluya amin beri tepuk tangan bagi Tuhan amin diselamatkan berubah total terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat saudara ini saya berasa Rok Kudus menekankan supaya kita punya beban untuk jiwa-jiwa yang hilang saat ini waktunya bahwa gereja ini sudah tidak bisa memikirkan diri kita lagi tapi kita harus mulai terbeban oleh jiwa-jiwa yang di luar amin saudara doa kita mulai harus doakan di medit yang masih perlu di jama Tuhan amin tidak kebetulan saudara di medit ini hanya satu gereja di CP begitu banyak di taman angrek begitu banyak lucunya di CP kayaknya cuma kita aja sementara sangat sangat kesepian dan apa dikatakan 20 lihat saudara ayat 11 lalu aku melihat suatu tata putih yang besar itu white throne judge maaf tadi saya salah tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempat ini di akhir seribu tahun akhirnya terjadi suatu penghakiman terakhir selesai bumi tidak ada lagi laut tidak ada lagi dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api bukan kata di Tuhan Yesus katakan dilemparkan ke api dipisahkan yang baik dari yang jahat mereka yang tidak kenal Tuhan yang hidupnya dosanya yang belum ditebus oleh darah Yesus akan dipisahkan oleh hadirat Tuhan selama lama jadi menjadi beban bagi kita semua gereja dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang yang masih belum percaya kepada Tuhan amin makanya itu saudara saya mau kembali ke dalam Tuhan seperti saya katakan kembali kepada doktrin yang benar kembali kepada firman Allah dan apa yang dicatatnya bukan kepada doktrin manusia bukan juga tren gereja saat ini tetapi kembali kepada firman Tuhan tren bisa berlalu firman Tuhan ya dan langit langit dan bumi bisa berlalu tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu kita diberikan satu hal yang luar biasa oleh Tuhan yaitu Alkitab menjadi petunjuk hidup kita luar biasa amin saudara senang mempunyai Alkitab bacalah jangan disimpan karena Alkitab harus dipaca diaplikasikan dikatakan Alkitab yang hancur-hancuran biasanya menunjukkan hidup yang utuh Alkitab yang utuh selalu menunjukkan hidup yang hancur-hancuran ya saudara yang mana saya gak tau yang mana saya berdoa Alkitab saudara hancur-hancuran bukan karena diinjaki tapi dibaca sobek-sobek Pak Ir supaya Pak Ir lihat tuh Alkitab bukan maksudnya jelek di garis-garis ditulis-tulis amin saudara itulah menunjukkan hidup yang utuh tapi Alkitab yang utuh biasanya hidupnya hancur-hancur saudara kita kalah sama Bapak Gubernur Ahok setahun dia baca sekali saya aja gak baca saudara sampai segitu setiap hari pagi dia akan baca dulu tugasnya firman sebelum dia keluar dari kamar saya gak tahu apa saudara mendukung dia saya gak pusing tapi yang penting dia adalah seorang anak Tuhan yang menghormati firman Tuhan makanya saudara kenapa dia begitu berani kenapa dia selalu dilindungi Tuhan kenapa dia mempunyai hikmat Tuhan kenapa sampai saat ini masih bisa bertahan saya mau katakan tidak mudah kalau bukan firman Tuhan yang memberi dia kekuatan dalam hidup ini amin saudara apalagi kita gereja amin saudara masa kalah sama Gubernur bacalah firman renungkan amin dan yang lucunya saudara kita melihat matius 13 51 kita melihat disini dua penghakimannya akan terjadi dan Tuhan katakan di akhir zaman ikan-ikan itu akan dipisahkan boleh saya katakan ikan-ikan itu bukan semuanya melakukan hal yang benar Tuhan katanya di kerajaan Allah juga ada kambing dan domba kambing itu ada di antara domba kita ke Nazareth village saudara ingat ke Nazareth village yang ke Israel saudara ingat sengaja orang itu letakkan seekor kambing di antara domba saudara kalau sepintas melihat mukanya dua antara kambing dan domba itu mirip sangat bisa berbeda tetapi pada saat dia tubuh dan sebagainya jelas ini domba ini kambing kambing mirip domba tapi bukan domba di laut banyak ikan tapi bukan semuanya melakukan kehendak Allah atau milik Allah makanya setelah ikan itu diangkat dipik dipisahkan hanya malaikat Tuhan yang bisa dimisahkan hanya Tuhan sendiri yang dimisahkan karena Tuhan tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita dan perbuatan kita saya tidak tahu hanya Tuhan yang tahu hati yang tulus yang mengasihi Tuhan Tuhan mengenal mereka firman Tuhan katakan domba ku mendengar suara ku apakah saudara bisa mendengar suara Tuhan dengar dia panggil nama saya dengar dia panggil namamu suara orang yang bisa mendengar tapi jangan siapa lagi dia panggil aku tidak bisa dengar ya kan orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti bisa mendengar suara Tuhan di tim-tim Tuhan 13 kita kembali melihat saudara kemudian dikatakan ini luar biasa 51 mengertikah kamu semua itu mereka menjawab ya kami mengerti maka ayat 52 berkata Yesus kepada mereka karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraan apa artinya Tuhan Yesus ngomong seperti itu kenapa dia katakan ahli Taurat yang menerima pelajarannya akan seperti seorang yang kaya ya kan yang perbendaraan penuh dengan harta kekanya bisa keluarkan harta itu ada yang lama ada yang baru apa artinya kenapa yang lama yang baru harta-harta masih ada yang lama yang baru kebenaran itu bukan saja ada di dalam zaman kita seringkali kita hanya mengetahui kebenaran yang ada di zaman kita gereja di Indonesia karismatik saudara tetapi kebenaran itu adalah kumpulan dari segala kebenaran perjanjian lama sejarah perjanjian baru injil surat rasul sampai pewahiyuan Tuhan berikan saat ini itu membuat gereja akan sangat stabil berarti kita tidak bisa buang haja yang lama kita hanya maukan yang baru harta kekayaan kebendarahan dalam kerajaan Allah adalah kumpulan dari kejadian sampai wajah amin saudara baca firman gak boleh pilih pilih kita hanya baca perjanjian baru gue lebih suka perjanjian lama gue gak suka ya kan tetapi kekayaan surgawi ada baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru di sejarah maupun saat ini kita harus tahu dasar dari Pentecostal metodis dan sebagainya dasar doktrin kita tetap masih kita dapat di protestan lutren dimana kita dibenarkan oleh iman itu dari mana itu bukan dari Pentecostal itu dari gereja lutren gereja GKI trinitas itu adalah suatu doktrin yang sudah ditentukan pada zaman katolik kita gak berkata nah itu saya kita ambil yang benar merupakan harta dan kita kumpulkan di dalam bendahara maka sudara akan bisa memperkaya kekayaan rohani sudara dalam hidup amin sudara haleluya dan akhirnya sudara saya tambahkan ini karena ini termasuk di dalam kerajaan Allah yang hanya tertulis di Markus 4 26 29 tidak ada di inci lain kerumpaman yang bertumbuh tanpa sadar bertumbuh tanpa sadar penting sekali Markus 4 bertumbuh tanpa sadar 4 26 29 benih yang tumpuh tanpa kita sadari ini penting pada pagi hari ini saya mau sampaikan lalu kata Yesus beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah ya kan saya sudah katakan selalu tentang benih tentang penuaian pada malam hari itu ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya lalu bulirnya kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu apabila buah itu sudah cukup masak orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tidak dengar segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh amin barang mati gak bertumbuh tv 100 tahun lagi ya begini aja semua yang ada nyawanya bertumbuh Tuhan katakan ini orang menabur siapa kita-kita sudah menabur murid-muridnya menabur kehidupan sudara sudara adalah pohon yang menabur dengar sudara adalah pohon setiap sudara adalah pohon pohon itu untuk apa bertumbuh kan bagaimana bertumbuh berbuah dulu terus ada bijinya kemudian jatuh ya kan bertumbuh lagi sudara harus bertumbuh sudara akan menghasilkan murid-murid atau pengikut sudara yang serupa dengan sudara pelayanan present worship akan melatih orang-orang yang panggilan dalam present worship pengajar pengajar guru sekolah minggu akan banyak guru sekolah minggu amir itu adalah sesuatu yang hidup akan menghasilkan buah yang serupa dengan panggilan sudara yang baik akan bertumbuh tetapi yang tidak baik pun juga ber oleh sebab itu sudara lihat yang seperti saya katanya ibu yang mengajarkan anakku firman Tuhan kau akan terkena segala bangsa berkati bangsa-bangsa benih yang di tanah dia tidak sadar ibu sendiri tidak sadar tapi apa yang dikerjakan dalam hidupnya mempengaruhi anakku amin amin sudara beri tepuk tangan bagi Tuhan amin sudara ibu sadar melihat bertumbuh gak sadar tapi pada saatnya anaknya katakan bukankah ibu sudah ajarkan itu sudah ber haleluya amin sudara kehidupan sudara adalah benih yang paling dahsyat yang sudara tabur di dalam orang atau anak-anak sudara tiap hari kalau sudara ribut sudara menabur keributan di dalam anak sudara marah nanti anaknya ikut marah semburu anaknya ikut semburu manja anaknya di manja dia tunggu sudara nasada pada saat mereka dia dewasa sudara marah marah kok dia begitu pada satu hari sudara lihat kaca eh gue ternyata begitu makanya anak gue begitu dengar amin oleh sebab itu amar alangkah pentingnya dengar apa yang sudara lihat apa yang sudara baca apa yang sudara nonton merupakan benih yang tertanam di dalam diri sudara kalau salah buru-burulah cabut di dalam hadirat Tuhan amin sudara mereka di dunia gak tahu bagaimana cabutnya kalau benih taruh yang salah benih itu akan berakar dan berbuah dalam hidup dan menghasil kematian tapi sudara yang mempunyai hidup datang ke hadirat Tuhan biar darahnya menyucikan mencabut segala jenis benih iblis yang iblis tanamkan dalam diri sudara amin sudara jangan izinkan benih yang tidak baik bertumbuh di dalam hidup sudara amin beri tepuk tangan bagi Tuhan halelui it's important sudara tahu kan setiap kasus yang saya pelajar seorang anak kecil dicemarkan pada masa kecil oleh kekerasan seksual maupun pornografi di TV sudara pada rata-rata pada saat mereka usia agak besar mereka pasti lari semuanya ke dosa seksual mereka tidak lagi mau menghargai diri mereka mereka menjual tubuh mereka kenapa sudara seringkali bukan salah mereka tapi mereka adalah victim yang dilakukan oleh orang lain lindungi anak sudara jangan dijadikan mangsa jangan dijadikan victim sehingga mereka nantinya berbuah dalam hal-hal yang tidak berkenaan maka itu satu-satunya sudara yang dapat dibebaskan kembali datang ke dalam hadirat Tuhan amin melepaskan kepahitan itu benih betul kan kalau berakar kita katakan akar kepahitan caput semua itu letakkan di altar biar Tuhan membakar biarlah kita bebas di hadapan Tuhan amin penuh dengan sukacita amin haleluya beri tepuk tangan bagi Tuhan haleluya jangan izinkan benih yang tidak baik yang iblis mau tanam setiap hari sudara saya katakan iblis berusaha menanam benih yang tidak baik dalam pikiran dia tidak bisa masuk ke dalam hati sudara dengar iblis tidak bisa masuk ke hati sudara dimana dia tanam di dalam pikiran alpak kita sudah ada dua conscious kesadaran satu sadar satu di bawah sadar dengar baik-baik sublimial dan sadar conscious sudara sadar sekarang ada di gereja ya sudara sadar sudara makan tapi ada namanya sublimial yaitu di bawah alam sadar itu yang bahaya sekarang advertisement film-film itu semua menggunakan message atau pesan-pesan di bawah alam sadar karena mereka tahu satu prinsip letakkan sesuatu yang tidak baik biarin saja akan bertumbuh anak-anak kecil kita sibuk ya kan jangan ribut nonton tv nonton disney pagi malam nonton enak karena guatma aman gak aman karena film-film itu lagu-lagu itu banyak pesan-pesan anti kristus yang ditanamkan di dalam pikiran mereka manusia adalah roh sudah tahu gak Tuhan connect berbicara dengan kita melalui apa roh melalui apa alam bawah sadar alam bawah sadar adalah 90% dari otak kita yang sadar yang saudara pakai otak yang saudara ini maksimal 3% atau 4% orang yang agak pintar kayak Einstein mungkin 7% kita-kita normal 5% 5% yang lain semua di alam bawah sadar oleh sebab itu saudara yang saya mau katakan lagu nyanyian pujian dunia nonton film advertis menampai yang saudara lihat itu ada pesan-pesan benih-benih kibris perusaha taruh di dalam pikiran saudara kalau tidak hati-hati terbuah gimana saya kasih contoh sudah tidak sadar capek relax saya lagi capek yuk kemong mau tidak ada apa-apa kan lihat jalan pertama masih kuat penuh dengan rohani ada sales buat cinta Tuhan tapi jalan lama makin lemah tiba-tiba salesnya itu mulai berbicara kepada di sudah ada sales 50% oh iya ya gue mau beli nah masuk itu caranya dunia bekerja sudah harus mengerti kalau tidak hati-hati itu yang akan mungkin ngecemarkan tetapi membuat kita dipengaruhi maka itu saudara kita dalam gereja pentingnya selalu menggunakan waktu kalau tidak ada apa aktivitas mendingan di rumah haleluya jangan buka tv jangan nyalain tv gak nonton kok tapi kata-kata itu akan mempengaruhi pikiran lebih baik buka firman Tuhan kalau saudara benar-benar mau lihat suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita firman Tuhan nyanyi sendiri amin saudara baca Alkitab haleluya tiup sofar lebih bagus sedikit lah tiup sofar dibanding yang lain ini masih lebih bagus menolong rohani saudara amin saudara saya mau saudara kuat zaman ini adalah zaman yang sulit saudara jaga kekudusan karena pada akhirnya Tuhan akan menghakimi kita semua di hadapan haleluya amin kekudusan 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 kekudusan